Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohbilalamin Assalatu wassalamu ala asrofil ambya wal mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin amma ba'ad Kepada sahabat-sahabat subscriber semuanya Dimanapun kalian berada Alhamdulillahirrohbilalamin Puja puji syukur kita aturkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah memberi limpahan rahmat kepada kita semuanya Kecintaan kebahagiaan dengan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Sebelumnya pembahasan kali ini saya bahas Kita selawatan dulu seperti biasa Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alih Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ashahilii zalimin bi zalimin Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ashahilii zalimin bi zalimin Wa arijina min bainihim salimin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Baik sahabat yang dirahmat Allah subhanahu wa ta'ala Di kesempatan kali ini Saya mau membahas tentang yang Terus-terusan lagi viral ini Dimana sebenarnya jika ditarik ulur sejarahnya Kita bisa menemukan titik temu Yaitu apa sahabat dimana Nasab Rasulullah ini sekarang lagi diperdebatkan Dari kalangan habaib Juga dari kalangan Yang mengaku keturunan wali songo Sebenarnya sahabat yang dirahmat Allah subhanahu wa ta'ala Bagi saya orang bodoh Orang yang tidak tahu menau tentang nasab Benar apa enggaknya habaib ini Nasab Rasulullah Atau wali songo ini Bersambung ke Rasulullah Sebenarnya Dari Kalangan Yang Mengeluarkan statement Bahwasannya habaib ini batal Nasabnya ke Rasulullah Dan juga Yang Dari pihak habaib Ingin Menjelaskan Sambung Ke Rasulullah Sebenarnya sahabat Masalah ini Masalah tentang nasab Itu sebenarnya Sudah dari zaman dulu Kala Itu sudah Ada Tentang Jalur ke Ba'alawi Atau jalur ke Wali songo Sahabat Bagi kita Dimana ada ulama-ulama Yang santun Yang baik Bertutur kata yang baik Sopan andap asor Atau istilahnya Mengajarkan ajaran yang bijak Itu Tanpa tahu nasab pun Insyaallah Umat itu sudah Tuhu Sudah Bekti Tidak usah Minta di Bekteni Tidak usah Minta di Junjung-junjung Itu otomatis Sebenarnya Sudah Tuhu Karena di Indonesia Itu Ada ajaran Tata kerama Adab Jadi Dimana Dengan orang Sepuh Dimana Dengan orang Yang berilmu Otomatis Akan Mengedepankan Adab Tata Keramanya Persoalan awal Sebenarnya Hanya karena Ada Habaib Habaib ini Bicaranya Lantang Keras Kasar Suka Mencaci Suka Memaki Ada lagi Yang mengaku Bahwasannya Sebenarnya Awalnya Dari sini Kemudian Muncullah Orang Orang Ulama Ulama Yang Ingin Meluruskan Sebenarnya Hanya Simple Sebenarnya Simple Dimana Ada Habaib Yang Beliau Itu Famnya Yang Baik Yang Monggo Karena Itu Memang Hak Beliau Ada Yang Mengaku Bahwasannya Itu Habaib Bodoh Itu Lebih Baik Dari 70 Ulama Ada Hal-hal Seperti Ini Sebenarnya Yang Membuat Geger Atau Membuat Muncullah Tentang Nasab Muncullah Tentang Ini Itu Jika Ada Ada Yang Bersifat Demikian Tinggal Habaib Lainnya Mengingatkan Jangan Kasar Kasar Jangan Gini Gini Itu Insyaallah Redam Dan Dan Ada Lagi Ulama Dari Pihak Ulama Kalau Memang Beliau Itu Memang Nasab Wali Songo Yaudah Dipertahankan Tinggal Memang Dari Nasab Nasab Wali Songo Ini Bagian Besar Itu Memang Tidak Terlihat Dari Itu Keturunan Keturunan Wali Songo Itu Sebagian Besar Tidak Muncul Kepublik Bahwasannya Beliau Turunan Rasulullah Ini Jadi Sahabat Yang Dirahmati Allah Subhanahu Atang Allah Jika Nanti Memang Benar Habaib Ini Keturunan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Maka Bahaya Bagi Yang Mengusutnya Akan Tetapi Jika Habaib Ini Batal Keba Alawian Maka Memalukan Tapi Bagi Saya Pribadi Sahabat Bagi Saya Pribadi Habaib Ini Keturunan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Dari Pihak Ulama Ulama Sepuh Juga Banyak Yang Keturunan Wali Songo Bahkan Ada Keturunan Keturunan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Yang Sudah Campur Aduk Di Kalangan Bawah Hingga Beliau Sendiri Kadang Tidak Tahu Bahwasannya Beliau Keturunan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Karena Apa Sahabat Karena Indonesia Ini Sudah Dimasuki Keturunan Rasulullah Sudah Dari Zaman Dulu Dari Era Wali Songok Dan Bahkan Mungkin Sebelumnya Sudah Ada Yang Berdakwa Tinggal Ulama Kiyai Meneruskan Terus Habaib Habaib Juga Meneruskan Pengajaran Pengajarannya Sebenarnya Simple Sekali Tidak Usah Sampai Seperti Ini Tinggal Kita Toleransinya Bagaimana Semua Suku Di Indonesia Semua Ras Di Indonesia Semua Fam Di Indonesia Itu Dalam Kesatuan Republik Indonesia Itu Sama Sama Dalam Artian Apa Dalam Artian Tidak Ada Kasta Kastanya Yang Membedakan Adalah Keilmuannya Ada Tata Keramanya Dan Itu Dari Hati Udah Itu Bagi Saya Tapi Akan Tetapi Jika Masih Ada Kemelut Yang Sampai Menguadakan Tes DNA Dan Loain Sebagainya Itu Monggo Asik Aja Sahabat Yang Dia Rahmati Allah Subhanahu Tanggal Ini Sebenarnya Simple Ini Era Politik Ini Terus Ada Yang Merasa Lebih Baik Dari Fam Lainnya Terus Yang Lain Buruk Ini Sebenarnya Yang Membuat Kita Gaduh Disini Jika Tidak Membawa Fam Tidak Membawa Hanya Mbah Saya Yang Paling Baik Mbah Saya Yang Paling Berjuang Di Indonesia Insyaallah Tidak ada Kemulut Kemulut Seperti Ini Karena 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 Sejarah Sejarah Itu Sebenarnya Masih Sebenarnya Masih Ada Tulisan Tulisannya Cuman Kadang Gambar Ini Mirip Dengan Gambarnya Si A Tulisan Ini Mirip Dengan Tulisan Si A Lalu Ambil Alih Ini Gambar Ini Yang Merangkai Si A Hanya Seperti Itu Jadi Indonesia Indonesia Dulu Yang Berjuang Mbah Kita Bersama Indonesia Dulu Yang Berjuang Adalah Leluhur Kita Sudah Selesai Tidak Usah Mbah Saya Yang Bikin Ini Mbah Saya Yang Bikin Nggak Usah Itu Biarkan Sejarah Yang Mencatat Karena Apa Leluhur Kita Semuanya Berjuang Untuk Menyatukan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jadi Masalah FAM Masalah Nasab Ini Selesaikan Dengan Baik Dengan Ahlak Yang Baik Dengan Adab Yang Baik Misalkan Panjenengan Itu Nasab Rasulullah Jika Panjenengan Memang Benar Nasab Rasulullah Sallallahu Aliyah Sallam Tapi Sifat Panjenengan Adab Panjenengan Ahlak Panjenengan Itu Tidak Mencerminkan Adab Rasulullah Ahlak Rasulullah Apakah Panjenengan Ini Tidak Membuat Malu Kanjen Rasulullah Sallallahu Aliyah Sallam Kan hanya Seperti Itu Bercermin Dari Diri Kita Sendiri Apakah Pantas Panjenengan Menjadi Keturunan Rasulullah Sallallahu Aliyah Sallam Dengan Perilaku Perilaku Panjenengan Sahabat Yang Dairah Mati Allah S.W.T Boleh Kita Menjadi Keturunan Siapa Saja Karena Itu Memang Darah Kita Akan Tetapi Tinggal Tata Adab Kita Ahlak Kita Tata Kerama Kita Ilmu Kita Sehingga Apa Sehingga Kita Sebagai Umat Kanjen Rasulullah Sallallahu Aliyah Sallam Tidak Membuat Malu Kanjen Rasulullah Di Hadapan Allah S.W.T Ini Mau Sampai Kapan Dimana Kita Sebenarnya Harus Sudah Maju Sudah Berpikir Yang Lain Kita Masih Berkutat Di Nasab Kita Masih Ada Masalah Tentang Fam Ras Tentang Mbah Saya Yang Paling Baik Dan Lain Sebagainya Sahabat Yang Dirahmati Allah S.W.T Monggo Kita Benai Diri Kita Sendiri Kita Bercermin Pantas Enggak Kita Menjadi Umat Rasulullah S.W.T Yang Masih Seperti Ini Banyak Kata Salah Mohon Maaf Karena Saya Juga Masih Belajar Mari Kita Buka Lagi Sejarah Sejarah Dipadukan Lagi Sejarah Sejarah Agar Apa Agar Terbuka Semuanya Jangan Ada Manipulasi Sejarah Jangan Ada Penyelewaan Sejarah Ini Pentingnya Negara Kita Mengajarkan Tentang Ilmu Sejarah Baik Baik Sahabat Yang Di Rahmati Allah S.W.T Saya Cukupi Jangan Lupa Like Share Dan Comment Dan Jangan Pernah Memalukan Rasulullah Dengan Tingkah Kita Adab Kita Ahlak Kita Dan Tetap Mencari Ilmu Selalu Saya Cukupi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh